assalamualaikum bosku selamat datang di ramhan channel jadi teman-teman di video kali ini gue ngerasa seneng banget excited banget menarik banget menurut gue karena disini gue bakal nunjukin sedikit pengukuran teman-teman ya dimana disini gue sengaja mengumpulkan dua sumber yang pertama itu pengukuran dari menggunakan spektrum dan yang kedua itu tidak menggunakan spektrum ya dari modul magix ai1v10 by gmail.com atau darinya bang kevin ya yang kemarin sudah kita review nah jadi teman-teman saya disini masih berada di superior OS Android 11 ya kan dan juga kernelnya masih menggunakan kernel fvd ya dan juga langsung saja disini kita coba untuk memasang modul magix nya dan tentu saja untuk modul magix disini sudah saya tambahkan dengan beberapa modul magix lain teman-teman ya seperti yang saya anjurkan di video kemarin yaitu untuk kali ini saya tambahkan adreno team eksklusif thermal for snapdragon 660 atau bisa dibilang juga ini adalah sebuah thermal mode ya kan sama dengan video kemarin cuman gua lupa ngomongnya di video kemarin ya kan yaitu di video kemarin itu sebenarnya gua sudah pasang thermal mode tapi gua belum sampaikan ke kalian gua minta maaf nah kali ini di video kali ini ya teman-teman ya itu sudah saya pasang adreno team eksklusif thermal for snapdragon 660 sebagai thermal mode nya dan yang pastinya juga ai1v10 darinya gmail.com atau bang kevin dan yang pasti yang wajib juga kalian pakai yaitu adalah busiboxer android NDK oke sekarang kita langsung menuju cara pemasangannya sebenarnya sama kok cara pemasangannya dengan yang kemarin cuman disini mungkin gua sedikit lebih perjelas lagi teman-teman ya langsung saja kita install modul magix nya ai1v10 ya terus disini kita bisa baca ada juga beberapa script yang dimasukkan dan all properties tweet juga nah untuk bagian ini ya all addon ai1 addon kalian silahkan press atau tekan volume up atau volume down ya untuk memilih untuk memilih angkanya 123 atau 4 kalian gunakan tombol volume up teman-teman ya setelah kalian sudah memilih nomornya 123 atau 4 lalu kalian tekan volume down sebagai alat untuk menginstall nomor yang kalian pilih tadi Oke paham ya karena kemarin itu kurang jelas katanya Oke terima kasih untuk sarannya jadi disini karena judulnya kita menggunakan spektrum jadi kita milih nomor satu ya karena disini sudah sudah nomor satu jadi kita tekan aja langsung volume down-nya untuk menginstall spektrum tersebut ya Oke selanjutnya untuk masalah kikal masih saya skip ya terus juga network DNS tweetnya juga masih saya skip teman-teman Nah untuk use mail unlocker for unlock turbo itu juga masih saya skip teman-teman ya untuk video ini kali ini kita masih belum membahas masalah unlock eh turbo plus 90fps nya ya nanti kita akan coba bahas itu di next video Oke yang pastinya disini tidak kita gunakan dulu tutup GPU render saya disini menggunakan vulkan terus jelis nya masih di 3.0 teman-teman ya dan setelah itu langsung kita ribut saja handphonenya nah oke teman-teman jadi sekarang kita sudah masuk ke tahap pengukuran dimana di layar sebelah kiri kalian itu adalah sebuah CPU tropling dan tanpa menggunakan spektrum teman-teman ya dan di sebelah kanan itu dengan sebuah spektrum teman-teman ya dan disini nanti kita akan lihat berapakah skor max ya dan juga berapa persen kasi view throttle nya yang dicapai dari max performance ketika kita menggunakan spektrum atau tanpa menggunakan spektrum Oke nanti kita akan pause videonya biar kita sama-sama lihat Oke teman-teman jadi bisa kalian lihat sendiri ya di situ di di sebelah kiri ya tanpa spektrum itu skor max nya gipsnya di 161 average nya di 150 dan minimalnya di 132 teman-temannya dimana disitu mendapatkan atau mencapai angka 91 persen CPU trofelnya dari Max performance Oke nah untuk sebelah kanan dengan menggunakan spektrum ini agak berbeda sedikit ya angka Max nya itu di 157 agak rendah sedikit terus juga effortnya di 151 meningkat satu digit ya dan juga di minimalnya juga 135 ya minimal gips ya tetapi di sini dia mencapai skor 95 persen CPU trofeln dari Max performance ya Jadi kalau misalkan kita menilai nih 95 persen sama 91 persen dia jelas ya kan lebih unggul 95 persen berarti secara tidak langsung bisa dikatakan dengan menggunakan spektrum itu lebih bagus ketimbang tidak menggunakan spektrum untuk urusan CPU trofling nah tapi balik lagi kalau urusan masalah gameplay masalah pada saat bermain beda user beda rasa beda feeling beda keinginan beda tujuan teman-teman ya jadi itu semuanya dikembalikan ke kita masing-masing tapi kalau ditanya ke gua seumur-umur nih gua nggak pernah megang Asus Max Pro M1 ini memiliki angka skor gipsnya yang tinggi banget sampai 161 bahkan kemarin gua share di beberapa grup telegram itu sampai 176 sampai gua sendiri bilang waduh bahaya takut-takutnya tuh handphone yang gua pakai ini nggak sanggup dengan CPU trof seperti itu biasanya kan seri-seri Dragon yang diatasnya atau bahkan kernel yang lebih up lagi gitu kan tapi ya karena gua penasaran gua lanjutin dan akhirnya bisa menempatkan skor seperti ini 161 at 151 gitu kan dengan menggunakan spektrum dan tanpa menggunakan spektrum Oke di next video gua akan coba membahas masalah apa itu tadi Smile unlock grafik ya Turbo plus 90 IPS nya nanti kita akan coba review disitu bagaimanakah kualitas dari grafiknya Apakah benar akan tambah berat atau bahkan tambah ringan atau bahkan tambah smooth nanti kita coba review di next video Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like dan subscribe atau kalau misalkan kalian ingin bertanya sesuatu silahkan kalian isi di kolom komentar jangan sungkan atau bahkan kalian ingin menghubungi saya secara intens kalian bisa hubungi saya di telegram Oke akhir kata ramahan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati